Jalan menuju kawasan pabrik di area Turusgede, Kabupaten Rembang dikeluhkan warga Sebab saat ini terjadi kerusakan Selain itu juga kerap menyebabkan kecelakaan Dalam 2 bulan terakhir saja sudah terjadi sekitar 8 kali kecelakaan Ada sejumlah titik kerusakan sepanjang jalan desa Turusgede Jalur ini menjadi alternatif untuk menuju kawasan pabrik Para pekerja biasa melintas menggunakan sepeda motor Di jalan tersebut memang nampak kelubang Sehingga kendaraan harus menurunkan laju kendaraan Di area tersebut juga kerap terjadi kecelakaan Sumi, salah satu warga sekitar mengatakan Dalam 2 bulan terakhir ia sudah menghitung terjadi 8 kali kecelakaan Rumahnya memang berada di sekitar jalan rusak itu Dia juga memasang CCTV di kediamannya Sehingga ketika ada kecelakaan bisa mengetahui Sekitar 5 bulan yang lalu Kata dia juga ada kecelakaan yang dialami salah satu pekerja pabrik Beberapa waktu lalu Ia bersama warga berinisiatif melakukan iuran untuk menambah lubang jalan Jalan ini padahal itu dia jalannya kan aku pasang CCTV juga kan Jadi tahu anak ini pakai motornya banter apa enggak Saya jadi tahu semua padahal pelan anak ini 8 kali itu dari kapan kejadiannya? Sebulan ini? Dua bulan Dua bulan Dua bulan ini 8 kali 8 kali Paling parah itu anak belura Ini sampai pinjol-pinjol ini Itu jadi karyawan pamping Anak ini? Yang jatuh Itu gak orang-orang biasa Orang lewat Kalau Kalau Yang 5 bulan yang lalu itu Anak sepatu Karyawan sepatu juga Mulai dari dapur sampai Mau kembaleng rusak Semua paling parah ini Ini kemarin juga Saya sama Warga situ Warga ngerondok Inisiatif ke pabrik sepatu Gak ada Gak ada kompensasi sama sekali Terus inisiatif dari Kita-kita semua Dari perangkat Ya Istilahnya Pakai Iuran sekarelah Sudari Warga lainnya juga mengeluhkan kerusakan jalan ini Sebab Kerusakan ini sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu Daerah desa terus gede merupakan kerusakan yang paling parah Dia juga membenarkan Sering terjadi pengendara yang jatuh Akibat rusaknya infrastruktur penghubung antar desa ini Mulai dari Dari sini sampai 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 Dari tadi Kalau Yang ini ke Dung Rucun apa? Kalau sebelah bar Ya ke Dung Rucun Dung Rucun Sampai ke Sampai Sampai sana Pasar bagi Ya ada pasar bagi Perapatan masuk Habis satu Ya itu bisa Pasar bagi Ya kalau Sisa yang ke sana Tapi yang begini kan Terjadi Berapa lama ini Pak Kondisi Ya sekitar 4 tahunan Paling parah dari sini Sampai Kemendung Paling parah Pernah ada korban Jatuh Korban jatuh ya Sering sekali Kebanyakan yang melintas ini Warga mana Ya warga dari Dini aku Mendung Termasuk Itu apa Ada Salam mata Termasuk Karyawan Pafri Ya Karyawan Pafri Banyak sekali Mas Mulai pagi Nanti Kalau jam 4 Itu Pada pulang Jam 7 Pemerintah Kabupaten Rembang Sudah berencana Menganggarkan Perbaikan jalan Tersebut Sementara Terkait Perbaikan jalan Antar desa Bupati Rembang Abdul Hafid Menyampaikan Biarnya Hanya bisa Mengerjakan jalan Yang sudah Meliki Surat Kepulusan Bupati Bupati